Pada selasa 7 Juli 2020 ditemukan sesosok mayat di dalam sebuah rumah. Mayat tersebut adalah Julian Lassie, ditemukan di dalam kamar tidurnya. Ia dianiaya oleh suaminya sendiri selama 12 jam lantaran sang suami terbakar api cemburu. Warga dusun Jumanjulu Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka, dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat. Perisiwa tersebut dibenarkan oleh kanit 4 Satres Krim Polres Tanah Karu, Ibda Codet Tarigan. Pelaku mengakui menghabisi nyawa istrinya lantaran menduga korban memiliki pria idaman lain. Dikutip dari Tribun Medan.com, selasa 7 Juli 2020, Codet memberikan kronologis kejadian pembunuhan tersebut. Pelaku menganiaya korban selama 12 jam, mulai Senin 6 Juli 2020 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pelaku terus menginterogasi korban sambil mengikat tubuh korban, membekap mulutnya dan memukul korban menggunakan gagang cangkul. Saat olah TKP, tubuh korban dipenuhi dengan luka lebam. Kini pelaku sudah ditangkap di Mapol Ras Tanah Karu dan diancam hukuman minimal 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!